Halo, hari ini saya akan unboxing atau memperkenalkan satu produk, yaitu yang di depan saya, KV7520, tensimeter, lengan atas, marknya Poigreen. Barangnya seperti ini, ada mansetnya atau cup, dan ini yang baru ya. Ini kita coba buka. Nah, seperti ini akan mendapatkan tas hitam, ada baterai, baterainya ini A2, ada langsung dapat 4 kecil, dan ada cupu petunjuknya. Kalau ini saya buka, dalemannya sama. Nah, oke, seperti ini masih ada plastiknya, dan ada mansetnya baru. Oke, yang saya coba adalah yang sudah saya keluarkan, dan ini sudah ada baterainya, baterainya dibaliknya, tinggal di, ya ini baterainya memang beda, karena ini sudah dipakai. Oke, nah, disini ada petunjuknya, ini power, ya tombol on off-nya, tombol memory, dan ini adalah tombol untuk memilih pengguna, ada dua pengguna di dalamnya, dengan masing-masing pengguna, memorinya 50. Disini ada petunjuk warna, ya bar petunjuk warna, merah, kuning, hijau. Ini menunjukkan seberapa tinggi, atau ya, kadar pengukuran dari tensimeter bapak dan ibu. Kalau merah, ini berarti ya cukup berbahaya, kuning, ya di tengah-tengah, moderate, atau hijau, ini yang bagus. Oke, saya coba, kalau diri saya sendiri, ini mansetnya ukuran 20-35. Ya ini, rata-rata orang Asia seperti ini. Oke, ada juga, ini bisa memakai adaptor, ya adaptor DC 6V 0,8A, ya nanti kita peragakan. Saya sudah punya, tapi adaptornya dijual terpisah, tidak bersama dengan alat ini. Kita coba langsung, kepada diri saya sendiri, ya. Lubang manset, lubang untuk manset di sini. Nah, pemakaiannya adalah, bisa mungkin di tangan sebelah kiri, ya. Dengan, ya, di tengah ini, pergeraan 2-3 cm. Ya, dengan, apa, pipa karetnya ini di tengah-tengah. Kita coba. Ya, monitor saya hadapkan ke kamera. Ya, kita coba. Oke, hasilnya, ya, saya di kuning, ya. Berarti, agak tinggi. 1-3-3 per 7-8 dengan rata-rata detak jantung 90. Jadi, langsung ada penunjuknya. Ya, kiranya demikian. Review dari KP 7520 polygreen tensimeter lengan atas. Terima kasih. Terima kasih.